Saya berada di Turki, negara Islam modern yang menjadi tujuan wisata dunia karena ada aneka wisata di sini. Ada wisata sejarah, ada wisata sejarah kuno, peninggalan Roma, Bisantium, ataupun sejarah Islam. Keunikan negara Turki memang menjadi daya tarik wisata. Belum lagi soal wilayah dan iklimnya di mana ada sebagian masuk Asia, sebagian masuk Eropa, orang menyebutnya Euronasia. Nah, di wilayah ini ada kisah-kisah unik juga karena ada wisata sejarah agama, baik Islam ataupun Kristen, pada awal-awal Masehi menjadi pusat dari agama-agama ini membuat wisata semakin unik. Dan di tengah keunikannya, saya akan menyampaikan beberapa cuplikan dari inspirasinya. Kapadokia, salah satu tujuan wisata utama di Turki, adalah wilayah perbukitan batu-batu yang berdiri tegak dalam bentuk-bentuk unik yang tercipta oleh alam. Ada juga yang menyebutnya wilayah Kapadokia ini seperti di permukaan bulan. Ada satu desa yang bernama Ujisar Village, adalah desa yang unik di muka bumi ini. Dari kejauhan maka kelihatan seperti bebatuan yang tandus di perbukitan, tapi makin dekat terlihat seperti gunung-gunung keropos dengan lubang-lubangnya. Tapi makin dekat lagi, Anda akan melihat bahwa itu bukan keropos lubang, tapi jendela dan pintu rumah. Rumah-rumah yang dibangun di dalam bebatuan, membuat wilayah ini boleh dikatakan tidak ada duanya di muka bumi ini. Lokasi ini dibentuk oleh alam, jadi jutaan tahun yang lalu terjadi letusan gunung berapi, lalu material gunungnya memenuhi tempat ini, mengeras oleh hujan dan erosi, maka bagian yang lemahnya larut, maka sisa-sisanya adalah batu-batu yang kuat ini. Nah wilayah ini sempat dihuni yang pertama kali itu kira-kira abad kelima Masei, zaman Bizantium, orang-orang di sini masuk ke gua-gua untuk berlindung dari infansi bangsa Persia. Pada abad ke-7, tempat ini juga menjadi perlindungan bagi orang-orang Kristen yang dianiaya. Mereka lari dan berlindung di tempat ini, sehingga tempat ini dikenal sebagai kota perlindungan. Awalnya mereka mengungsi, lalu menetap di sini, berkembang biak, dan selama berabad-abad bahkan ribuan tahun tinggal di wilayah ini. Tempat perlindungan yang sudah mereka huni selama ribuan tahun, tiba-tiba mereka harus meninggalkannya, bukan karena dikejar musuh, ketahuan musuh, atau dipaksa oleh peraturan pemerintah, tapi keadaan alam. Rupanya ribuan tahun kemudian beberapa gunung atau batu mulai kropos, bahkan ketika ada guncangan kecil, gempa bumi pernah terjadi, ada yang runtuh dan ada yang meninggal. Itu membuat mereka secara sukarela meninggalkan rumah-rumah batu, dan tinggal dalam rumah biasa sekitar tempat ini. Namun tetap orang datang kemari, bukan untuk tinggal, tapi untuk berwisata. Inspirasinya sederhana bahwa tidak ada tempat yang kekal untuk perlindungan. Yang kekal adalah perlindungan di dalam Tuhan. Ketika Daud dikejar oleh Saul dan tidak dibunuh, dia lari ke bukit-bukit batu untuk berlindung. Tapi sehebat apapun perlindungan itu, selalu ada mata-mata atau pengkhianat. Sehingga Raja Daud berkata, Aku melayangkan pandangan mataku ke gunung-gunung. Dimanakah tempat perlindunganku? Dan Daud berkata, perlindunganku ialah Tuhan semesta alam. Tidak ada perlindungan yang terlalu kuat. Sehebat apapun sistem alarm, ada maling yang lebih pinter. Mungkin mencari backup sebuah angkatan bersenjata, ada oknum teoris yang jauh lebih pandai. Karena itu tempat yang paling aman adalah berlindung di dalam hadirat Tuhan. Dengan hidup benar, hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, maka kita akan mendapat perlindungan yang kuat dari Tuhan semesta alam. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Turgi. Salam dasyat luar biasa!